Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tape measure tools. Tape measure tools adalah tools yang digunakan untuk mengukur suatu benda di SketchUp. Dia lambangnya adalah meteran ya, lalu shortcutnya T. Cara mengukurnya bagaimana? Misalkan kita ingin mengukur lebar ruangan ini, kita bisa dengan cara klik satu titik di bagian kiri atas, kemudian kita drag kursor kita ke bagian kanan atas. Nah, dengan begitu akan keluar angka pengukuran dari lebar ruangan ini. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur kolom ini. Jarak kolom ke dinding dengan cara klik titik di kolom, kemudian jangan lupa kita gunakan lock axis agar apa yang diukur ini pas ya, seperti ini. Nah, kita bisa tahu jadinya. Kemudian untuk tinggi kolom juga bisa. pakai lock axis juga. Nah, seperti ini ya. Ini adalah cara untuk mengukur di SketchUp. Kemudian, selain berfungsi untuk mengukur, dia juga bisa memberi kita guideline. Misalkan, kita ingin membuat kolom di sebelah sisi kanan, kita bisa menandai dulu dengan guideline ini. Kita kan sudah tahu ukurannya itu 4000 meter. Kemudian, caranya gini. Klik T, klik titik di sebelah kanan. Kemudian kita drag kursor ke kiri. Jangan lupa di lock ke axis-nya. Kemudian kita ketik 4000. Dan enter. Nah, dengan begitu kita tahu nih bahwa ini adalah 4000. Jadi, kita bisa presisi dalam menaruh banda di situ. Kemudian kita klik tiga kali kolomnya. Nah, kita pencet M, move tool, seperti di pelajaran sebelumnya. Jangan lupa pencet Ctrl. Dan kita bikin di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita bisa presisi nih ukurannya ya. Nah, dan ini garisnya akan mengganggu nih pada model kita. Kita bisa hapus nih jika kita selesai menggunakannya. Jadi, setelah kita selesai, kita bisa hapus dengan cara edit, delete, guide. Nah, akan hilang nih. Jadi, itu hanya panduan kita aja sebagai garis bantu dalam model kita. Jika sudah selesai, maka bisa kita hapus. Kemudian, Assurement Tools ini juga punya fungsi lain. Jadi, kita bisa men-scale benda kita. Mungkin untuk ke depannya, kita kan akan export dan import file di SketchUp dan AutoCAD. Misalkan kita mau ambil DNA dari AutoCAD nih. Kita bisa taruh ke SketchUp, lalu kita harus scale. Karena ada kemungkinan file dari SketchUp itu berbeda skala ya dengan di sini. Sebagai contoh, seperti ini. Jika kita ukur, dinding ini 1500 mm. Seharusnya kan dinding itu 150 mm ya. Nah, caranya gimana biar kita bisa scale ke 150. Jadi, klik di titik pertama. Kemudian, kalian klik lagi di sebelah ujung. Kemudian, kita ketik 150. Enter. Do you want to resize the model? Yes. Nah. Sekarang kita ukur. Hasilnya 150 ya. Jadi, begitu caranya resize modeling di SketchUp ya. Kita bisa atur skalanya, tapi jangan lupa, kalau kita melakukan skala scaling ini, maka hasilnya itu, semua benda yang ada di dalam modeling ini ikut terubah. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Lebih baik sebelum kalian melakukan scaling, kalian lihat dulu, jika hanya ada satu benda yang ingin kalian scaling. Baiknya, kalian scaling dulu di modeling lain, kemudian baru kalian pindahkan ke sini. Karena jika tidak, jika kalian pindahkan ke sini langsung, dan kalian scaling, maka satu model akan ikut ter-scale. Jadi, seperti itu ya. Jadi, saya recap lagi. Fungsi David Tape Measurement itu ada tiga. Yang pertama, untuk mengukur. Yang kedua, memberi guideline. Dan yang ketiga, melakukan resize modeling. Oke, sekian dulu tutorial David saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat menikmati.